Intro Di hari jadi kota Bogor ke 530 tahun 2012, menyampaikan amanat dan laporan tentang berbagai urusan pemerintahan. Merujuk pada RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014, tahun 2011 masih dilanjutkan usaha-usaha untuk menangani empat masalah prioritas, yaitu penanganan masalah transportasi, masalah kebersihan, masalah PKL, dan masalah kemiskinan. Disamping pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan proyeksi tahun 2011 mencapai 6,11% dan produk domestik regional buruto, PDRB, yang diperkirakan mencapai Rp16.459.940.440.000. Sampai dengan tahun 2011, perekonomian Kota Bogor masih bergerak dengan dukungan sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perbankan. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Bogor yang berlangsung sepanjang tahun 2011 seluruhnya dilaksanakan dengan dukungan APB di Kota Bogor tahun 2011 yang mengalami satu kali perubahan. Penanganan empat masalah prioritas, yaitu masalah transportasi, mengoptimalkan sarana serta prasarana sudah tersedia dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas, serta peningkatan layanan angkutan umum merupakan upaya yang dilakukan. Salah satunya, pembangunan Bogor Innering Road yang dilaksanakan secara bertahap. Seiring dengan itu dilakukan pengadaan dan pemasangan paku marka jalan, pengadaan dan pemasangan median. Dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk menangani masalah transportasi, Kota Bogor memperoleh pelakat wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional tahun 2011. Penanganan masalah sampah di Kota Bogor antar lain ditempuh dengan meningkatkan peran serta masyarakat, yaitu menyelenggarakan kampanye di berbagai media dan sosialisasi, serta penyuluhan yang dilaksanakan di enam lokasi 3R skala kawasan dan tiga lokasi skala individu. Keberadaan PKL berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga karenanya masih menjadi permasalahan cukup berat dan belum terpecahkan secara signifikan. Pembinaan PKL dilakukan antara lain melalui jalinan kerjasama dengan Kementerian Kooperasi dan UMKM berupa pembinaan secara berkala kepada PKL yang beroperasi di Bank Barung, Bina Marga, Gang Slot, dan Eka Lokasari. Penanganan Masalah Kemiskinan Hasil dari intervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kota Bogor telah mendorong penurunan jumlah rumah tangga sasaran dari tahun 2010 sebanyak 40.876 RTS menjadi 39.487 RTS di tahun 2011. Seluruh program dan kegiatan dalam menangani urusan pendidikan masih difokuskan pada upaya perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan upaya memperluas akses pendidikan, juga memperkecil angka putus sekolah atau drop-out di berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain bersumber dari APBD, bantuan perbaikan infrastruktur juga berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Pendidikan tahun 2011. Upaya yang dilakukan untuk menangani urusan kesehatan antara lain adalah penguatan kampanye Perilaku Hidup Sehat dan Bersih atau PHBS. Dengan semangat yang sama, telah pula dilakukan beberapa langkah untuk turut memperkuat pelaksanaan kawasan tanpa rokok atau KTR. Penanganan urusan kesehatan pun terus dilakukan dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Langkah-langkah ini telah mengurangi kasus DBD di tahun 2011. Selain itu, usaha meningkatkan layanan puskesmas terus dilakukan sepanjang tahun 2011. Bidang lingkungan hidup telah berupaya menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan di Kota Bogor. Salah satunya telah dilakukan penanaman pohon di tiga sumber mata air, penanaman pohon di bantaran sungai Cisadane dan bantaran sungai Cisindang Barang. Bidang pekerjaan umum, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di lingkungan permukiman di lima kecamatan. Juga dilakukan sosialisasi dalam kaitan meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap penataan ruang Kota Bogor sekaligus mengkampanyekan isu dan kebijakan penataan ruang. Bidang perencanaan pembangunan telah dilakukan program sosialisasi melalui buku yang telah dicetak oleh pemerintah Kota Bogor agar perencanaan pembangunan di Kota Bogor dapat diketahui publik dengan baik. Penerbitan buku tersebut dilakukan melalui kerjasama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bogor. Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, tercatat duta-duta olahraga Kota Bogor telah meraih sejumlah prestasi. Hal itu misalnya tergambar dari 71 atlet Kota Bogor yang berhasil masuk pemusatan pelatihan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan dua orang atlet Kota Bogor berhasil masuk pelatnas. Realisasi nilai investasi yang ditanamkan di Kota Bogor tercatat telah mencapai kenaikan yang berarti. Pencapaian tersebut didukung oleh terrealisasinya investasi 1.091 perusahaan yang terdiri dari 1.088 perusahaan PMDN dan 3 perusahaan PMA. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program IKTP. Upaya tersebut adalah penyebaran SPNIC sebanyak 302.698 lembar dan sosialisasi pelaksanaan IKTP yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tantangan paling besar adalah masih relatif besarnya jumlah para pencari kerja yang sampai dengan bulan Desember 2011 telah mencapai 19.505 orang. Tantangan ini coba diurai dengan kegiatan informasi pasar kerja dan pelaksanaan Bursa Kerja Expo. Upaya mencegah kerawanan pangan dan mengatasi lonjakan harga beras tidak hanya ditempuh dengan penyaluran raskin tetapi juga melaksanakan operasi pasar khusus. Langkah-langkah penguatan POS Yandu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah keberhasilan POS Yandu Mawar 15 meraih juara pertama pada Lomba POS Yandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Selain itu, Kelurahan Tegalga Kecamatan Bogor Tengah berhasil meraih juara ketiga pada Lomba Program Terpadu P2 WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Langkah yang dilakukan antara lain upaya untuk menjaga situasi kondusif masyarakat kota Bogor meskipun usaha itu tidak mudah. Upaya itu adalah penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah Forum Kerkunan Umat Beragama atau FKUB peningkatan wawasan kebangsaan serta monitoring dan pengendalian wilayah yang meliputi koordinasi antara instansi baik militer, porni maupun sipil. Salah satu aktivitas utama adalah optimalisasi penerimaan PAD melalui cara intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta penggunaan aplikasi sistem pendapatan daerah atau SIMPADDA. Langkah ini telah mendorong penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011 pada kisaran Rp227.650.064.392 atau sekitar 113,58% dari target Rp200.433.711.496 Realisasi penerimaan PBB yang terus mengalami peningkatan sebagai juara pertama kelompok 4 pencapaian PBB si Jawa Barat pada tahun 2010. Langkah pembentukan pos daya sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan terus dilakukan dan sampai dengan tahun 2011 jumlah pos daya telah mencapai 50 pos daya di 50 kelurahan bahkan salah satu pos daya yaitu pos daya Kenanga Kelurahan Situ Gede mendapatkan Daman Diri Award dari Yayasan Daman Diri untuk kategori pos daya berprestasi Selain itu Kelurahan Sindang Sari berhasil menjadi juara pertama Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011 dan juara ketiga pada Perlombaan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2011 Terkait dengan pelaksanaan zakat di tahun 2011 Bas Gota Bogor mencatat adanya pengumpulan zakat dan infak sebanyak Rp10.382.217.469 yang diantaranya berasal dari kalangan PNS sebesar Rp819.734.013 dan penerimaan bas sebesar Rp2.649.247.409 dan sisanya diperoleh serta dikelola oleh unit pengelola zakat UPZ di masing-masing masjid dan bas kecamatan yang telah terdaftar sebagai mitra bas Kota Bogor Upaya menjaga kelestarian budaya telah ditunjang dengan ragam aktivitas seperti pembuatan peta pusaka budaya Kota Bogor pembinaan kepada para pelaku seni dan festival kemasan seni pertunjukan Pada tahun 2011 Upaya-upaya dalam mendorong minat baca telah mendorong jumlah pengunjung perpustakaan daerah mencapai 15.302 orang Sedangkan layanan perpustakaan keliling mampu melayani sebanyak 15.916 orang dengan jangkauan layanan sebanyak 169 titik layanan Aktivitas UPTD RPH Terpadu Bubulak terus mengalami peningkatan yang baik Hal itu ditandai keberhasilan UPTD RPH Terpadu Bubulak mendapatkan Piala Citra Abdi Bakti Tani Tingkat Nasional sebagai RPH terpadu terbaik se-Indonesia Kota Bogor telah dan masih memberikan daya tarik yang besar bagi para wisatawan Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Bogor di tahun 2011 mencapai 3.264.169 orang Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendataan dan pengukuran ulang terhadap 12 agen LPG dan 20 SPBU yang berlokasi di Kota Bogor Jumlah tenaga kerja pada sektor industri meningkat sebanyak 1.324 orang yang terdiri dari 1.128 orang pada industri formal dan 196 orang pada industri non-formal Upaya yang ditempuh antara lain pelatihan ekspor-impor bagi para pelaku UKM di Kota Bogor sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri dan mengikuti beberapa pameran dan misi dagang Langkah ini telah mendorong realisasi nilai ekspor tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,86% dibandingkan tahun 2010 Alhamdulillah kami sudah dapat melaksanakan amanah yang diembankan kepada kami untuk mengelola Kota Bogor menata, membangun, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kota Bogor Upaya-upaya dilakukan tentu saja berhasil berkat dukungan dari semua pihak jajaran birokrasi, legislatif, para akademisi, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota ini yang telah membantu terwujudnya visi dan misi Kota sehingga terwujud Bogor yang baik dalam kesempatan ini kami mengajak semua pihak untuk terus mengambil bagian berkiprah, mengambil bagian, berperan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan untuk Bogor yang lebih baik saya ingin menjadi pemain sepak bola saya menjadi dokter saya ingin menjadi pemain sepak bola saya ingin menjadi pemain sepak bola